Halo guys, hari ini aku mau update lagi perkembangan sarang burung sibrafilis dan juga sarang burung tekukur yang ada di aviary nih Soalnya aku udah lama banget yang ngecek sarangnya, terakhir aku ngecek pas mereka baru membuat sarang Langsung saja kita masuk ke dalam aviary ya Oke guys, sekarang aku sudah ada di dalam aviary nih Nah, pas banget pagi ini kita disuguhin pemandangan yang bagus banget guys Burung-burung aku pada turun semua untuk mengambil makanan Kebanyakan jenis burung di aviary aku pemakan biji-bijian ya guys Yang paling banyak disini jenis burung fins guys Untuk burung pemakan buah di aviary aku ada burung plopci, burung kutilang, dan juga burung punai Nah, untuk burung punainya yang ini ya guys, ini namanya burung punai daun Tapi seringkali burung punai daun ini juga makan biji-bijian ya, dan dia juga doyanfor Untuk burung pemakan serangga, biasanya disini aku juga sediain ulat guys Terkadang kalau ulatnya lagi habis, biasanya aku kasih makanfor Soalnya dia udah aku latih makanfor ya Dan uniknya ternyata burung sibrafis itu juga doyan ulat lho guys Aku kira burung jenis ini cuma makan biji-bijian saja Tuh guys, burung puyuhnya juga ikut makan ya Mereka udah terbiasa makan jadi satu kayak gini Dan mereka tidak saling serang guys Lanjut kita update perkembangan sarang burung sibrafis Dan juga sarang burung tekukur yang ada di aviary ini ya guys Udah tiga hari ini aku melihat pasangan burung sibrafis ini Berduaan di luar sarang dan tidak mengerami telurnya lagi Dan aku penasaran apakah telurnya sudah menetas Atau malah telurnya dibuang kayak kemarin guys Soalnya kemarin mereka sempat bertelur dan mengerami telurnya Tapi telurnya tiba-tiba dibuang Untuk jalan menuju sarangnya Sekarang sudah dipenuhi dengan tanaman seperti ini guys Jadi aku agak kesusahan untuk mengecek sarangnya Biasanya aku lewat samping sini ya guys Tapi sekarang jalannya udah ketutup sama pohon ini Dan aku agak sedikit ngeri ya lewat sini Tuh sarangnya ada di atas sini guys Untuk sarang burung tekukur ini jadi satu sama burung sibrafis ya Oke guys sekarang aku udah masuk ke semak-semak Langsung saja kita cek sarangnya ya Wah ternyata burung tekukur aku sarangnya sudah ada anakannya ya guys Padahal terakhir aku ngecek mereka baru membuat sarang Dan ini anakannya ada dua ya guys Sepertinya mereka baru banget menetasnya Oke guys sekarang kita pindah ke bawahnya Soalnya di bawah sarang burung tekukur ada sarang burung sibrafis Disini aku agak kesusahan ya guys untuk mengeceknya Soalnya lubangnya kecil banget Tuh guys ternyata di sarang burung sibrafis juga udah ada anakannya ya Alhamdulillah banget ya Ini burung pertama yang bersarang dan beranak di dalam afiari aku guys Semoga saja kedua anakan burung ini bisa lolos seleksi alam dan bertahan hidup di dalam afiari aku ya guys Oke guys mungkin sekian dulu update perkembangan burung-burung yang ada di afiari aku Kalau kalian suka jangan lupa like dan follow ya guys Dan jangan lupa follow akun snackvideo dan juga halaman facebook aku ya guys Untuk snackvideo aku yang asli namanya yogawardani ya guys Untuk akun yang bernama kanamora itu bukan punya aku ya guys Iya suka mengambil konten aku tanpa izin Terima kasih